Jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus ingat, jika A plus B dikalikan C plus D, maka sama dengan A dikalikan C, kemudian plus A dikalikan D, plus B dikalikan C, plus B dikalikan D. Maka untuk soal A yaitu 3A plus 7 dikalikan 4A plus 3, maka sama dengan 3A dikalikan 4A yaitu 12A kuadrat, 3A dikalikan plus 3 yaitu plus 9A, 7 dikalikan 4A yaitu plus 28A, plus 7 dikalikan plus 3 yaitu plus 21, maka sama dengan 12A kuadrat plus 9A plus 28A, maka menjadi plus 37A plus 21. Maka kita dapatkan jawabannya yaitu 12A kuadrat plus 37A plus 21. Selanjutnya, untuk soal B yaitu 3B plus 5 dikalikan 3B min 5, maka sama dengan 3B dikalikan 3B yaitu 9B kuadrat. 3B dikalikan 3B yaitu plus 15B plus 5 dikalikan min 5 yaitu min 25, maka sama dengan 9B kuadrat. Nah, di sini min 15B ditambah 15B yaitu hasilnya 0 ya, min 25. Maka kita dapatkan jawabannya yaitu 9B kuadrat min 25. Sampai jumpa di soal berikutnya.